Kendinya masih utuh, Mas. Dibuka kendinya. Isinya... Kepala disuruh bawa janin bayi, dateng satu nenek-nenek lagi. Akhirnya, ini nenek sama gak sih? Gitu-gitu yang tersama. Bukan. Itu mbok rondo. Jadi kayak, jangan berani-berani untuk membunuh. Kayak ingon peliharaan. Atau kamu akan saya bunuh. Merinding meriang mas tujuh hari. Dan saya dapet cindera mata di merbaung. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gue, Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini, diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dibunuhkan rusak-rusaknya, dan selalu dilindungi dari segala marah bahaya di dunia ini. Kali ini ada seorang tamu spesial ya. Dari jauh, dari Solo nih. Kalau kalian ingat dulu, gue pernah cerita tentang beberapa cerita pendakiannya, kayak Harumah Meru ya. Diary Steve, sama terakhir itu Solo Hiking Merbabu. Dimana itu ditulis oleh seseorang dengan nama Balakarsa. Nah, kalian kan waktu itu taunya nama Balakarsa doang nih. Cuma gak tau nih orangnya kayak gimana. Ya, sekarang orangnya udah dateng nih jauh-jauh. Mas Bala, waduh. Udah dateng, mukanya tetep gak kelihatan. Terus kafe dateng. Ya, jadi Mas Bala ya. Seperti biasa, selalu pake bab ciri khas beliau lah. Apa kabar Mas Bala nih? Alhamdulillah, baik. Waduh, ini banyak yang nanyain nih Mas. Perkara tole nih Mas. Di serbu warga nih Mas. Iya, iya. DM-nya sempet penuh juga ya. Iya kan? Nah, kalau kalian perhatiin, lewat Twitter-nya Mas Bala ini, sempet hilang ya Mas? Benar. Gak cerita-cerita ya? Benar. Selama kurang lebih 100 hari. 100 hari. Yang jadi pertanyaannya, 100 hari tuh gak penan sih? Panjang ceritanya. Panjang. Ya, itu sebuah perjalanan yang cukup menguras energi, mental, jiwa, dan juga ini bisa hidup gak sih? Gitu. Bisa hidup? Enggak sih. Maksudnya Mas Bala tuh, bisa hidup gak gitu? Selama 100 hari itu. Sampai kepikiran, wah kayaknya gak bisa keluar nih. Kayak gitu. Itu naik gunung kan? Begunungan lebih tepatnya. Begunungan? Begunungan. Wah. 100 hari. Tapi kenapa akhirnya bisa keluar? Karena ada bujukan beberapa temen yang tiba-tiba kayak masuk di telinga aja. Kayak masih ada yang butuh. Masih ada yang peduli. Gak boleh ngecewain lah. Oke. Tahan dulu Mas Bala. Tahan dulu. Yaudah, pada penasaran ya. Yaudah ya, gak usah lama lagi. Udah siap. Mode horror aktif. Nah, Mas Bala ini pendaki ya. Kalau orang pendaki tuh biasa nyari keindahan gitu ya. Nyari pemandangan bagus. Tapi kalau Mas Bala beda. Itulah kenapa beliau ini suka naik ke lewat jalur yang-jalur yang kita gak tau. Dia doang yang tau. Pokoknya udah. Nah. Sekarang balik lagi. Yang ke 100 hari itu. Nah. Sebenarnya ngapain aja sih 100 hari itu. Kalau orang mungkin banyak ya. Itu mencari ketenangan. Setiap orang beda. Nah. Untuk saya pribadi itu mencari ketenangan aja. Di tempat seperti itu. Karena mungkin ya kita berasal dari tanah akan kembali ke tanah lah. Makanya membaurlah dengan alam. Setuju. Setuju. Nah. Terus gimana itu? Ngapain aja 100 hari? Ada banyak sih. Nah. Bingung kan mulanya dari mana nih. Coba. Ini satu ya. Itu. Sebenarnya itu. Suatu ketukan nurani. Dimana ada panggilan masa lampau. Yang mengharuskan untuk melakukan sebuah perjalanan. Dan itu dengan waktu gak terbatas. Waktu gak terbatas. Gak terbatas. Jadi saya gak tahu apakah ini bakal selesai apa enggak. Karena posisi kemelut juga. Kemelut emosi udah benar-benar gak bisa ditahan. Terus problema banyak banget. Terus akhirnya konsentrasi sering terpecah juga. Kehidupan jadi berantakan. Mungkin inilah panggilan yang dimaksud. Bahwa perjalanan ini harus benar-benar dilakukan. Oke. Perjalanan ke mana tepatnya? Lebih tepatnya nasi pulau Jawa. Oke. Coba tempatnya secret. Oke. Tempatnya dirahasiakan. Baik. Nah. Ada apa nih di perjalanan itu? Di perjalanan itu ya. Sebenarnya itu tempat yang. Kalau orang. Tahu itu tempat yang biasa. Tapi di masa lampau. Itu adalah jejak-jejak. Para penggawa. Para resi. Para brahmana. Itu mengasingkan diri dan mencari jati diri. Dan juga. Mencari ketenangan jiwa disitu. Oke. Makanya saya kesitu. Oke. Terus? Ini ceritanya awal-berawal dari tahun yang agak kebelakang lah. Itu pas di halte bus. Ketemu salah satu pria parubaya lah. Pria parubaya. Itu bilang kayak gini. Dia menyebutkan nama. Salah satu. Teman. Dan juga. Kebetulan. Temannya juga. Mohon maaf. Udah meninggal itu. Tuhan saya. Oke. Sempat pada. Dulu itu. Ada pesan tersirat. Suatu saat. Kamu akan melakukan perjalanan yang. Itu mungkin. Harus kamu lakukan. Dan itu sangat berat. Kamu harus mempertaruhkan semuanya. Entah itu karir. Yang selama ini. Di bidang menulis. Saya ketuni. Eh saya ketuni. Saya lakukan. Iya kan. Tekuni. Terus beberapa. Hal-hal yang udah saya capai. Itu harus saya korbankan semuanya. Tinggalkan semuanya di duniawi. Dan lakukanlah perjalanan itu. Itu pesannya. Kemudian. Setelah dua tahun. Kemeluk. Semua itu. Masalah. Semakin ada. Semakin ada. Mimpi itu sama terus mas. Mimpi apa mas? Jadi mimpi. Diantuhi itu terus. Diantuhi. Lakukan. Lakukan. Lakukan dan lakukan. Beda sama Steve yang kemarin mungkin ya. Mimpinya cuma. Gantung. Gitu kan. Ini gak. Ini mimpinya lebih. Lebih kenceng gitu. Kayak kita disuruh untuk melakukan ini. Kayak ditunjukin. Kamu harus melakukan ini. Mau gak mau. Harus mau. Dah. Siap lah. Udah pesen. Sama beberapa orang. Kayak. Kayak udah pamitan. Kalau mungkin ya kembali. Udah jangan dicari. Ya lakukanlah perjalanan itu. Saya naik kereta. Dari. Purwosari. Solo. Kebetulan. Domisili sementara di Solo. Apalagi itu. Menuju. Ke hutan yang cukup dikenal. Masyarakat banyak. Di daerah mana itu? Masih Jawa. Jawa Timur lah. Jawa Timur lah. Oke oke. Nah. Itu mau kan situ. Saya turun di. Stasiun terakhir. Terus dilanjutkan dengan. Nebeng. Beberapa. Angkutan umum. Sampailah di sana. Saya main dulu sebelum itu. Main dulu ke tempat. Salah satu sahabat. Ngomrol. Terus ditanya juga. Sebenarnya kamu kenapa? Kok. Ada hal yang sangat berat gitu kan. Saya tak ceritain. Cuma. Kayak. Sedikit gitu kan. Sedikit gambaran. Dia tahu. Yaudah. Kalau emang itu yang terbaik buat kamu. Lakukan. Tapi tolong balik. Tolong pulang. Apapun yang terjadi. Karena. Rakeknya dulu pernah. Melakukan perjalanan ke sana. Dan sampai sekarang gak kembali. Itu yang ditakutkan. Selesai. Saya langsung. Ke lokasi. Oke. Lokasnya itu. Candi-candi banyak. Lumayan. Terus. Saya kenal juga. Beberapa kuncennya. Saya shohan. Terus. Saya ibadah juga disitu. Ibadah tapi muslim ya. Ya. Ya sholat disitu. Dan lain-lain. Ngaji dan lainlah. Terus. Meminta izin untuk. Masuk ke hutan. Dan akan. Melakukan perjalanan gitu. Yaudah. Kalau. Orang sepulkan pasti. Yaudah. Hati-hati. Lakukanlah perjalanan itu. Seperti naik gunung biasa. Setapak. 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 Cuma. Perasaan kalau naik gunung. Saya tuh gak pernah ada rasa. Takut itu sedikit pun mas. Gak pernah. Gak pernah ada rasa takut sedikit pun. Tapi kali ini. Kali ini bener-bener takut. Takut gak pulang. Dari awal udah takut. Gak bisa pulang. Iya. Kayaknya lakukanlah itu. Step. Step. Sampai menemukan. Ditunjukin sama. Sekelebat yang masuk ke pikiran. Ada. Kalau orang biasa itu mungkin. Lihatnya seperti. Pohon. Kembar. Bahkan itu kembarnya gak cuma dua. Jadi kayak pilar gitu. Untuk dua, tiga, empat. Banyak banget. Tapi. Yang paling kokoh itu. Pohon gayam. Bede. Tinggi. 20 meter ada. Masuk ke situ. Ketika udah masuk. Plus. Gelap. Jadi itu semacam kayak gerbang. Mungkin gerbang. Masuk di situ. Dan pertama kali apa yang ingin lihat di situ? Apa? Tangan. Sama ini. Tangan sama kaki. Pegang. Siapa yang megang? Dari tanah. Oh dari tanah. Oh jik. Botak. Lidahnya lumayan panjang. Bisa ngomong? Ngomong apa? Kau temenan. Narep. Mlepuk. Kamu yakin akan masuk. Cuma ngangguk mas. Cuma berani ngangguk. Karena bener-bener takut. Baru kali ini tuh ngerasakan takut. Dilepas. Nggak ada. Ilang langsung. Masuk lagi. Semakin masuk. Itu kayak sedih. Aurangnya sedih banget. Banyak berjejer itu kayak orang yang kayak kesakitan. Wujudnya nggak kearuan. Entah itu hewan. Entah itu apa. Nggak tahu. Sampai ketemu kakek-kakek. Bungkuk. Biasa. Seperti kakek biasa. Bawa tongkat. Dia bilang gini. Kamu udah masuk. Kalau nggak salah itu kolosedo ya. Kolosedo namanya. Kalau kemarin sempat searching. Kolosedo itu suatu tempat. Dimana itu antara hidup dan mati. Pantes kalau saya mengakut. Karena itu tempat dimana. Saya nggak boleh disitu sebenarnya. Karena itu pusat sebenarnya. Pusat antara hidup dan mati. Ditunjukkan jalan. Satu rumah. Ijin dulu. Ijin dulu sama yang punya rumah itu. Masuk lagi. Masih masuk. Jalan, jalan, jalan. Masih. Sekeliling tuh banyak banget. Serius. Nggak tahu wujudnya apa. Ya pokoknya tetap jalan aja ke depan-depan. Sampai. Sampai di rumah. Kelun-keun. Dengan nada yang udah benar-benar capek. Sampai. Kedua kali belum ada jawaban. Ketiga kali dibuka. Crack. Itu. Ada nenek-nenek. Rambutnya panjang. Bawa kendi. Terus disuruh masuk. Pinarak. Masuk. Suruh duduk. Ngobrol. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu mau? Saya jelasin. Saya tuh sering bermimpi bahwa saya harus melakukan sesuatu di sini. Tapi saya nggak tahu maksudnya apa. Saya cuma nekat ke sini. Cuma gogok-gogok. Oh iya. Oh iya. Kendi-nya masuk tuh, Mas. Dibuka kendinya. Isinya. Kepala bayi. Hah? Kepala bayi. Dikasih. Suruh bawa. Kendinya. Dengan dibuka. Kamu nanti. Bikin hunian sendiri. Dan. Berdiam diri. Atau melakukan sesuatu itu disitu selama. Kalau udah waktunya. Nanti baru dipanggil lagi. Oke. Suruh semedi gitu. Iya. Hampir semedi, Mas. Cuma kehidupannya biasa. Makan-makan. Tidur-tidur. Nah dibawalah itu. Tak bawa. Tak bawa. Ke suatu tempat yang lumayan lebar. Ada sumur besar disitu. Dan emang tempatnya disitu. Suruh bikin. Ya bikinlah. Kan kebetulan emang peralatan pendagian yang komplit. Nebangin beberapa. Bikin gaya bifat. Terus. Akhirnya bisa jadi rumah. Yang. Semi permanen. Tiap hari. Menjalani kehidupan. Ya biasa. Tapi gak pernah ada rasa. Kantuk. Gak pernah rasa? Kantuk. Gak pernah. Gak pernah sama sekali. Dan disitu gak ada. Gelap terang itu gak ada. Gelap terus. Jadi gak pernah terang? Gak pernah. Gelap terus. Jadi gelapnya. Kalau kita di gunung gelap kabut. Tau gak? Gelap kabut. Jadi kabut itu udah. Turun semua. Kayak gitu. Itu bukan kayak gelap malam. Bukan. Gelap kabut. Itu gelapnya tuh. Tapi lebih gelap lagi. Jadi kayak antara. Mau menjelang. Malam lah. Kayak gitu. Tapi kabutnya tebel banget. Jarak pandang kita juga terbatas. Bermukim disitu. Lihat jam. Tanggal gak ada fungsi sama sekali. Gak berfungsi. Cuma ya cuma. Mungkin kayak ngira-ngira berapa sih hari. Gitu. Ngira-ngira aja. Masak. Makan. Gak ada makanan. Kalau ada apapun ya dimakan. Pernah sampai. Udah kayak. Daun pangis habis. Terus. Serangga. Eh yang biasanya serangga yang gede-gede itu habis. Terus. Siput. 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 Dimakan juga. Bener-bener bertahan hidup. Iya bertahan hidup banget. Sampai jalan lah cari makan itu kan. Cari bahan makanan. Ketemunya cuma sarang. Tau lipan gak? Lipan tuh. Kaki yang kaki banyak ya. Iya. Lipan mungkin segini ya. Jadinya segini mas. Itu dimakan? Dimakan. Jadi cuma tiga itu udah kenyang. Itu udah sarang penuh lipan itu. Ambil satu. Ambil satu. Jadi tiap hari makannya udah gak ada apa-apa kan. Makannya itu terus. Terus-terus kan. Itu mungkin udah lewat. Waktu. Cukup lama. Ada beberapa yang datang. Wujudnya. Gak tentu. Cuma putih. Lebih ke putih. Sambil pegang tasbih gitu. Gak ngapain. Jadi kayak tanya. Di sini ngapain. Dia cuma jawab. Entah. Entah mau ngapain. Cuma disuruh di sini. Jaga. Si kendih ini. Kendih yang si bayi. Sampai. Nanti dipanggil lagi. Nanti dipanggil lagi. Terus silih mas. Berganti. Berganti. Naik turun. Naik turun. Cari makanan. Sampai di lubang. Yang lipannya itu. Aku habisin. Banyak. Lipannya. Ratusan mungkin. Seharinya tiga aja tuh ya. Sudah kenyang. Berapa hari mungkin. Sudah ratusan. Makan lipan. Makan lipan. Terus. Lama waktu berjalan. Hari-hari tuh kayak. Biasa. Terbiasa. Kayak hidup. Berdampingan gitu. Kita yang notabene kayak. Ya cuma liat sekelebat. Itu bener-bener. Belum. Ya gak tau sih. Kalau jin kan biasanya gak berwujud ya. Entah itu menyerupai atau enggak. Saya kurang tau sih. Cuma itu memang wujudnya aneh-aneh. Dan mereka tuh kayak. Yaudah. Kita kayak warga aja. Saya disambut juga sih. Dengan ramah. Gak ada kayak nyakitin gak. Kamu ngapain. Ya terserah kamu. Bodo amat mereka. Cuma di kadang disamberin. Ditanyain. Ngapain kesini. Ngapain kesini. Ngapain kesini. Ngapain kesini. Sampai. Suatu ketika. Itu ada yang pendaki. Yang datang. Manusia? Belum tau gitu. Belum tau. Itu masih aku liatin. Mas di teras. Kebetulan kan rumah semi permanen. Ada terasnya ya. Aku liatin. Dekat-dekat. Agak takut sih. Karena disitu gak tau. Dari awal udah takut. Dekat-dekat. Mukanya udah perot separoh. Pendaki itu. Dia bawa nampan. Dan dia tuh kayak. Minta sesuatu. Apa? Tadi. Kendi. Kendi. Oke. Disuruh ikut. Suruh ikut? Suruh ikut. Itu udah. Udah pergi ke situ. Naik lagi. Disuruh ajak naik. Jalan yang kemana aku lewati. Gak ada jalan kayak gitu. Kenapa ketika ikut dia itu. Jalannya udah beda. Udah kayak. Wah ini jalan baru. Kaget. Bisa pulang gak nih beneran. Katanya kalau kendinya udah diambil. Aman. Nyatanya aku malah dihajak kesini. Semakin jauh. Semakin jauh. Terus sampai? Ada sendang. Sendang? Sendang itu warnanya aneh. Antara hitam. Sama merah. Entah itu merah atau hitam. Kilauannya tuh bener-bener. Basu muka disitu. Dia sambil masih pegang kendu. Berjalan. Tengah-tengah. Tengahnya tuh ada pohon. Gede banget. Pohon gayam. Yang kayak di gerbang. Gede banget pohonnya. Lebih tinggi daripada yang di gerbangnya itu. Di... Bawahnya tuh banyak tengkorak. Tapi kecil-kecil. Disuruh cuci muka. Tapi sebelum cuci muka mas. Aku lihat bayangan diri sendiri. Serem. Bayangan? Itu bayangan diri sendiri. Mantulan kan dari air. Dari air. Serem banget. Emang apa yang dilihat? Kayak itu aku. Saya sendiri. Tapi. Wujud dengan wujud yang berbeda. Nyatanduk. Nyataring. Dipantulan air itu. Shock disitu. Sampai ngira. Apakah saya itu manusia ya? Dipantulan aja kayak gitu. Sampai ragu. Tiba lah si. Nenek-nenek tadi. Yang digubuk. Oh yang nasih. Yang nasih. Itu. Panggil. Kamu jangan pikirkan itu. Siapa. Itu kamu. Itu kamu. Tapi. Itu adalah. Untuk menyusikan diri. Lebih mensucikan diri lah. Itu wujud kamu yang. Kemarin. Kamu yang penuh angkara murka. Kamu yang gak pernah kayak percaya siapapun. Jadi kayak wujud. Saya tuh kayak iblis katanya. Dulunya. Dulunya kayak iblis. Benar-benar. Haus akan apapun. Bahkan kayak dosa. Itu dibalik mas. Balik semua. Mangis sih ya mas. Kok bisa kayak gini sih. Dari kecil sampai. Bener-bener gede segini. Itu diingetin semua dosanya. Dari pantulan itu. Dari pantulan. Sedangnya itu. Kecilnya ngapain. Gedenya ngapain. Nakalnya apa aja. Semuanya direkap. Semuanya. Ditarik sama enak. Udah. Itu yang lampau. Biar. Kamu disini tujuannya. Mensucikan diri ya. Memahami diri kamu. Tapi. Kamu gak bisa pulang. Dalam waktu dekat. Masih ada beberapa hal yang harus kamu selesaikan. Wah. Itu baru satu mas. Baru satu. Baru satu yang nganter itu. Nunggu. Gu itu baru satu. Masih ada lagi. Diantar lagi suatu tempat lagi. Rumah hampir sama. Kayak nenek tadi. Neneknya sama. Ada rumah lagi. Ada rumah lagi. Nenek itu lagi. Yang nganter neneknya tadi. Yang di dalam. Mukanya hampir neneknya tadi. Dan itu kembar. Mungkin kembar. Mikirnya awal gitu. Iya. Dikasih. Prosesi awal lagi. Bawa nampan. Sama kan di. Isinya kalau gak salah itu kepala anjing. Kalau gak salah. Disuruh bikin lagi. Bikin rumah itu. Keulang lagi. Bedanya di sungai. Lihat cerminan diri lagi. Selesai itu. Dianterin lagi. Ke rumah. Sama lagi neneknya. Terus sampai tujuh kali mas. Tujuh kali? Tujuh kali. Sampai pada. Si nenek ketujuh ini. Yang itu udah. Disuruh bawa janin bayi. Dateng satu nenek lagi. Akhirnya. Ini nenek sama gak sih? Bukan. Itu Mbak Rondo. Mbak Rondo. Mbak Rondo. Merinding mas. Mbak Rondo. Mbak Rondo di Merbabu. Jadi kalau kalian ingat. Solo hakim Merbabu. Tolik ketemu sama Mbak Rondo kan. Mbak Rondo. Oke oke oke. Dipeluk mas. Oh. Kamu masih sedulurnya toling. Betul kan. Tolik gimana kabarnya? Ya kayak. Bener-bener keluarga. Gak kayak disuruh macem-macem gak? Dijamu. Dikasih makan. Segala macem. Terus kayak suruh tidur dulu. Sampai tidur. Itu ada suara mas. Entah itu suara keluarga. Suara teman-teman. Suara teman-teman penulis. Semua itu masuk. Nyariin semua. Nah. Ini yang sempat jadi. Kayak. Mas Tol aja gak tau. Tapi saya dikasih tau mas. Dulu. Ini udah kayak. Setelah malemnya ya. Dapet suara itu ya. Itu Mbak Rondo. Nyuruh saya. Ke teras. Dikasih kopi. Sama beberapa singkong rebus. Terus diajak ngobrol. Saya gak tanya. Mbak Rondo ini siapa? Cuma denger. Mas Tolik pernah cerita. Mbak Rondo di Merbabu. Itu kan. Terus Mbak Rondo gak cerita ini. Tolik. Manggil aku juga Tolik. Kira Tolik mungkin ya. Tolik kan artinya. Anak laki-laki gitu kan. Dulu. Aku tuh pernah punya suami. Dia itu seorang resi. Aku tuh. Kadang di Semeru. Kadang di Merapi. Kadang di Merbabu. Jadi itu bisa pindah-pindah lah. Nah. Ketika ketemu ini. Itu di Merbabu. Ada resi. Yang itu. Kekalas candera di muka. Dan terluka. Kemudian ditolong sama Mbak Rondo. Tapi si resi gak tau kalau Mbak Rondo ini. Manusia setengah. Demit lah. Ditolong. Sampai akhirnya keduanya jatuh cinta. Sampai punya anak. Mbak Anjani. 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 Dan cerita. Agak itu juga sih. Mbak Anjani tuh. Cucunya atau anaknya? Ternyata anaknya. Disembunyikan ternyata. Oke. Anaknya. Nah kenapa bisa disebut Mbak Rondo? Karena. Ketika tau. Anaknya lahir. Mbak Anjani ini. Memiliki taring dan tanduk. Berarti dia setengah demit. Setengah demit. Akhirnya si resi ini murka. Mengutuklah Mbak Rondo. Dia akan menjadi. Wujud. Yang akan selalu di Merbabu. Akhirnya disitulah Mbak Rondo. Dan kurang tau kok. Sampai ke tempat. Pengasingan. Tempat aku cari. Entah itu apa. Itu kan. Diceritakan itu semua. Rentetan itu. Banyak banget ceritanya. Cuma intinya itu sih. Intinya tadi. Oke. Terus. Di akhir kata. Mbak Rondo bilang. Sebenarnya. Pandangan kamu tentang. Teman kamu yang udah meninggal. Teman kamu yang beri pesan. Dan banyak orang. Itu seruannya Mbak Rondo. Oke. Itu supaya apa. Untuk mengembalikan Mas Tuli. Karena di. Apa ya. Kayak. Aduan temen lah. Kayak. Informasi dari temen. Mas Tuli ini hilang di. Merapi. Salah satu kuncinya ya. Saya sendiri mas. Yang harus nyari. Mas Tuli. Dan. Baru. Beberapa hari lalu. Ketemu. Mas Tuli. Kenapa. Ternyata. Ada alasan. Kenapa Mas Tuli itu menolak. Sama Mbak Anjani. Sudah diseritakan. Itu banyak sekali sebenarnya sih. Cuma ada satu. Hal. Dimana Mas Tuli itu. Ternyata. Gak bisa dinikahi siapapun. Gak bisa dinikahi siapapun. Gak bisa dinikahi siapapun. Bahkan. Mbak Anjani lah. Kalipun gak bisa. Kenapa. Karena Mas Tuli termasuk. Jaka lawean. Itu artinya apa. Kalau dalam cewek itu. Bau lawean. Mereka yang udah dinikahkan. Secara gaib. Jaka lawean. Jaka lawean ini. Versi cowok. Oke. Dia yang udah dinikahkan. Secara gaib. Dan katanya. Itu bukan. Sosok sembarangan. Makanya Mas Tuli ini. Itu gak bisa nikah. Sama siapapun. Karena. Udah dijodohin. Dari kecil. Bahkan dari. Mungkin bayi. Entah keluarganya. Atau siapa. Kurang tau ya. Itu memang. Katanya. Katanya lebih tinggi. Daripada. Mbak Rondo itu sendiri. Dan kenapa. Saya dipanggil. Dengan serentetan. Hal seperti itu. Itu untuk. Mematahkan. Kutukan Mas Tuli. Oke. Karena. Ibaratnya. Saya kuncinya Mas. Saya harus buka gemboknya Mas Tuli. Sampai ya kemarin. Mas Tuli ketemu. Dan akhirnya. Sebelum. Saya pergi dari situ. Dari. Ketemu Mbak Rondo itu. Dibilang. Bahwa. Tuli. Kemarap itu. Ada hal penting. Yang harus. Dibicarakan. Dihantar saya. Sampai. Bener-bener itu kejalan. Dan pulang. Ketemu akhirnya. Dan. Lepas dari seratus hari. Itu. Udah seratus hari ternyata. Udah. Berasanya berapa hari. Kayak. Mungkin sebulan. Sebulan. Kayak berasa sebulan aja. Tapi ternyata udah seratus hari. Itu kan ada tujuh kali kan. Tujuh kali. Tujuh kali. Ketemu si nenek itu. Yang gak tau nya. Gue Rondo. Nah. Terus. Lepas dari seratus hari itu. Gimana? Jemput Mas Tuli. Nah. Jemput Mas Tuli. Dan Mas Tuli udah paham. Kemar Bapu. Berarti nanti Mas Tuli ke. Merbapu. Merbapu. Solo lagi. Kebetulan. Saya nemenin. Oke. Nah. Setelah itu ada apa lagi Mas Balap? Itu udah naik Mas. Sama saya udah. Udah selesai naiknya. Udah naik? Udah. Jadi udah turun cerita Mas Tuli. Balik lagi ke Merbapu. Saya jemput. Naik. Turun lah. Udah turun lagi. Nah. Pas naik sama Mas Tuli ini. Gimana? Mas Tuli ya? Iya. Kalau cerita Mas Tuli. Dia itu agak sulit ya. Ketemu. Ketemu Gayatri. Terus ketemu pendaki. Ketemu butoh-butoh yang mau. Nyerang Mas Tuli. Itu kan. Itu hampir kita itu dikasih jalan. Dan. Kayak. Ada satu pendaki cewek. Saya gak tau itu Mbak Gayatri. Bukan. Cuma cantik. Lumayan. Dia itu tiba-tiba. Dipatuh gubuk. Blak. Kita naik tekelan. Kebetulan tekelan. Tegelan. Berdua. Gak lewat jalur yang kemarin. Gak. Jalur N. Jalur N. Itu cuma rahasia. Saya yang tau sama Mas Tuli sih. Kalo naik. Dia dong tau. Berarti ketemu Gayatri. Ketemu. Itu di waktu gubuk. Dikenalin Mas. Ini Gayatri. Ini Mbak Gayatri. Cantik. Cantik. Tinggi. Satu tujuh limaan ada. Tingginya. Jadi Gayatri itu kan. Kalo dicerita soal hiking itu kan. Dia itu pendaki cewek yang mimpin. Mimpin. Orang-orang yang hilang. Iya pendaki yang udah meninggal lah. Katakan. Berapa bu itu kan. Itu Gayatri. Diturgaitin Mas. Diturgaitin. Naik 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 naik. Dianterin. Itu. Ke Simpang Setan. Tau kan Simpang Setan. Simpang Setan gak tau. Simpang Setan yang terpisahan antara. Gayatri. Anjani sama Borondo. Oke oke. Dianterin di situ. Ada hal yang mungkin itu gak nawar. Ternyata ada jalur lagi. Yang itu menghubungkan. Simpang Setan sama rumahnya Mbak Rondo. Dan itu singkat banget. Lima menit kalo gak salah. Itu jalan cuma jalan setapak aja. Cuma samping kiri jurang. Sampai di Mbak Rondo. Mbak Anjani seneng. Sampai manis. Mbak Rondo juga seneng. Jadi kayak kuncinya udah ketemu. Cuma satu. Apa tuh? Belum bisa. Karena Mas Tule masih terikat sama kutukan tadi. Dan ketika turun. Kita ketemu sama hal yang itu adalah salah satu kutukannya Mas Tule. Apa tuh? Kera bercaping. Kenapa kera ini disebut kutukan? Karena dia yang menjaga. Kayak apa ya. Mungkin istri gaibnya Mas Tule. Jadi Mas Tule ini punya istri gaib. Tapi dia gak sadar. Dan dia gak tau. Kok bisa? Gak tau Mas. Makanya ketika di ceritain Bok Rondo bahwa Mas Tule punya istri gaib. Saya gak percaya. Karena setelah saya ya deket-deket tapi gak pernah pacaran sih. Deket sama cewek gak pernah pacaran. Serius. Deket doang. Deket doang. Gak pernah pacaran. Sejauh. Ini gak pernah pacaran. Sampai sekarang. Karena ada. Udah ada istri gaibnya itu. Tapi Mas Bala dikasih lihat istri gaibnya. Enggak Mas. Mas Tule aja gak pernah lihat. Wah. Kalau gitu curang dong. Lumayan. Kaget Mas. Ini yang kita udah dari kecil loh. Dari kecil kita main. Kita kemana-mana. Diceritain sama. Kok ada istri gaibnya? Kok bisa ada kayak gitu? Yang kita turun juga kaget. Tiba-tiba ada kerak. Pertama tuh kerak-kerak kecil. Kita turun kan tekelan lagi kan? Tekelan lagi. Sampai waktu gubuk. Bideng. Gila. Kayak pohon-pohon dibabat. Astagfirullah. Bener-bener. Aku kira orang Mas. Orang cari rumput lah. Kalau bayangan. Orang cari rumput kan pasti gede kan? Iya. Apalagi kena sinar rembulan. Gede. Tapi tuh bukanlah orang. Gede Mas. Tinggi mungkin 15 meter ada. Kusip. Gede banget itu. Gede. Jadi ujinya kerak. Pakaiannya kayak pakaian. Mereka pakaian apa lah. Perang. Bercaping. Terus cuma bilang gini. Ojo wani merusak pesanggerane ratuku. Nekra ingin nemoni patimu. Dalam arti ya. Jangan pernah merusak. Apa ya. Tempat dimana ratunya bernamu. Karena kamu hanya akan didekati oleh kematian. Ratu yang dimaksud ini siapa? Nah ini. Apakah istrinya Mas Tule? Agak sulit ternyata. Langsung pergi Mas. Kerahnya pergi? Pergi. Cuma bilang kayak gitu. Pergi. Dan kita turun. Kita langsung pulang. Kita mampir ke rumahnya salah satu sahabatku juga. Dan kebetulan pula. Kita ngobrol lah. Ya masalah biasa. Kayak horror-horror dan lain-lain. Kan basicnya memang horror. Cari cerita gitu kan. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Di sini. Dulu itu ada Mas. Suatu kejadian. Dimana. Kerah. Itu kayak jadi hama. Oke. Dan itu. Semua. Hampir semua. Dilereng itu. Sayurnya itu habis. Entah itu buah. Entah apa itu habis. Geram salah satu warga. Dicari. Kena. Ketangkep satu. Gak langsung dibunuh Mas. Dicekek. Diambil paku. Sama palu. Tangannya dipaku. Pak. Ke pohon. Dipetek. Disiksa. Disiksa dulu. Masih hidup gitu kerangnya. Entah itu dicampuknya. Cuma disiksa dulu. Dicekek semuanya mati. Malumnya. Suara gemuk. Kayak suara angin. Keluar. Yang datang apa. Apa tuh. Kerah bercaping tadi. Bisa dibilang dia itu rajanya tadi. Bisa. Raja kerah-kerah itu. Dan yang bikin merinding. Perkataannya. Ngomong apa. Jangan berani-berani untuk membunuh. Kayak ingon peliharaan. Atau kamu akan saya bunuh. Merinding meriang mas tujuh hari itu. Dan saya dapet cindera mata. Apa tuh? Di Merpagung. Patah dulu. Kena kerah tadi. Di apain. Di Jakar mas. Di Jakar. Itu sedikit ceritanya. Agak panjang. Coba lihat lagi. Itu di Jakar kerah itu. Kenapa di Jakar? Saya kuncinya ya. Tau kan? Oke oke. Setelah itu udah gak ada yang aneh-aneh lagi tuh. Masih berlanjut sih mas. Berlanjut. Coba. Dilanjutkan. Masih berlanjut. Katanya. Kita sempat tanya beberapa sepuh. Setelah itu di beberapa gunung. Dan ada satu gunung yang terpendek. Itu di Jawa Tengah. Itu yang paling akurat. Gak sengaja ketemu juga. Gunung paling pendek Jawa Tengah. Gunung Kembang. Adalah pokoknya ya. Masih Jawa Tengah pokoknya. Gunung terpendek. Dan sangat akurat. Jawabannya ada di alas pucuk Jawa. Kesana aja. Dan Mas Tole masih kesana. Belum ada kabar. Oke. Berarti nanti kalau udah ada kabar. Ada. Lanjut lagi ceritanya. Lanjut. Sebenarnya itu sebelum saya melakukan perjalanan ini. Ada perjalanan Mas Tole juga kan. Kesemeru. Itu gimana? Mungkin dalam waktu dekat. Berupa tulisan. Akan segera update. Siap. Karena kan dari cerita solo hiking merubah begitu kan. Si Tole ke Semeru. Dan gak sadar juga kenapa. Nyangkutnya ke saya mas. Saya gak ada hubungannya sama Mas Tole. Kenapa sampai dikasih. 100 hari itu. Ternyata saya kunci. Yaudah. Harus ikhlas ya. Jadi kunci. Kunci. Berarti perjalanan 100 harinya. Berakhir disitu. Ternyata di perjalanan itu. Membawa kita flashback. Flashback. Ke ceritanya Tole yang di. Merbabu itu. Ketemu sama Bu Rondo. Mungkin ada penasaran ya. Mungkin ada yang belum nonton kali nih. Nonton dulu disini. Soal hiking merbabu itu. Jadi kalian bisa tau ceritanya. Nah. Mas Bala. Ada beberapa pertanyaan nih Mas. Tapi bukan tentang cerita ini. Boleh. Tapi tentang Mas Bala nya nih. Boleh. Nah Mas. Mas ini kan. Ciri khasnya itu selalu memakai buff ya. Ibaratnya ya. Menyembunyikan identitas lah gitu. Kenapa seperti itu Mas? Kan lagi nih Mas. Kita gak akan pernah aman. Ketika kita menampakkan wajah. Entah dirame. Gimanapun. Apalagi. Saya kadang. Membuat cerita yang itu benar-benar. Taulah ya. Ceritanya sangat. Konspirasi gitu kan. Dan banyak orang yang penasaran. Akan tempatnya. Taunya saya di. Oh ini bukanya nih. Cari tau nih. Yang mau kesana gitu kan. Netizen mungkin kan. Kayak gitu ada juga kan. Makanya. Lebih baik menceritakan. Tapi dengan versi anon. Kayak gini. Anonim lah. Lebih aman. Lebih aman. Terus. Mas Bala ini kan. Sering naik gunung kan ya. Naik gunung. Naik gunung. Kenapa kok kepikiran buat. Menulis cerita terus dibagiin. Ini agak lucu mas sebenernya. Lucu gimana nih. Gak lucu. Saya dulu tuh cuma. Cerita kayak gini ya. Kayak misalnya. Saya naik sumbing. Gitu kan. Saya naik mana gitu. Sama temen tengkorongan. Kayak gini aja. Ngongkrong gitu kan. Ngobrol. Ketemu sama anak Jakarta. Pan Uri Soror juga. Dia bilang gini. Ceritamu tuh. Lumayan bagus. Kenapa gak coba. Cerita aja di Twitter gitu. Oke. Akhirnya. Bikin lah. Bikin lah. Iseng-iseng. Oh ternyata. Iseng-iseng dapet hadiah gitu kan. Aneh. Lumayan lah. Oke. Sampai sekarang tuh akhirnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus tentang cerita. Harumah Meru. Itu lanjutannya kan yang apa ya. Getih Mukti. Getih Mukti. Itu udah selesai belum? Itu sebenarnya masih proses sih mas. Panjang. Karena jujur. Ini mohon maaf buat semuanya juga. Ritu. Ada ritualnya. Entah. Kalian menganggap klonik atau apa. Ya itu terserah pandangan ya. Cuma emang. Kadang. Sesuatu hal itu butuh pengorbanan sih. Oke. Dan itu cukup berat. Saya gak mampu. Jadi. Mungkin. Saya kalau udah mampu. Baru berani. Lagi. Emang syaratnya apa? Salah satunya. Cari. Ayam. Cemani. 27 ekor. Bahkan lebih. Untuk. Diberikan ke Bunda Ratu. Dan satu cemani itu. Kalau boleh. Berapa sih harianya? Mahal kan? Lumayan kan? Lumayan mahal. Lumayan mahal. Dompet saya kosong. Nih saya mau nanya nih. Kenapa sih. Orang-orang di gunung itu. Bisa hilang. Selain. Dari yang udah jelas ya. Mungkin mereka lupa jalur. Ada gak sih kemungkinan lain. Kenapa mereka-mereka ini bisa hilang? Oke. Ini kalau mengutip kata Mas Zawin ya. Mendak itu jangan bodoh. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Setuju sih. Stop bodoh. Setuju. Artinya gini. Kita naik gunung. Kita harus tahu. Tenda itu. Minimal. Itu double. Double. Eh lah. Double fly seat. Eh. Double layer. Double layer ya kan? Double layer. Terus kita harus tahu pasang tenda. Ya gak mungkin. Tiba-tiba. Pernah Mas. Ada orang itu pasang tenda. Cuma di. Gak pake pasak. Yaudah frame langsung tusuk-tusuk aja. Kena angin. Teroboh. Terbang lah ya iya. Iya terbang lah pasti. Kemudian kayak. Banyak pun pendaki itu nekat. Gak bawa sleeping bag. Pernah di lawu. Gak bawa sleeping bag. Tidur cuma di matras. Gimana sih dinginnya? Iya lah. Bener. Apalagi kemarau. Wah. Parah. Kemarau siang panas malem. Dingin banget. Dingin parah. Parah. Apalagi kalau hujan. Hipotermia bisa. Itu. Makanya. Mendaki itu bener-bener kata Mas Jawin. Jangan bodoh. Stop bodoh. Gak asal nekat. Gak asal nekat. Nekat boleh tapi. Pake ini juga. Nekat. Ya kalau mau tiru Mas Tole ya silahkan. Mas Tole kan dia punya ilmunya. Dia penempaannya udah lama. Kalau kita gak ada ilmunya. Saya pun harus nempa kayak gini. Kayak diksar dulu. Apa dulu. Aduh. Temuler puyeng. Boro-boro diseru makan lipan. Puyeng. Itu jangan ditiru ya serius. Kalau gak pepet. Iya. Jadi karena mereka. Bisa hilang ini karena mereka pertama minim peralatan. Akhirnya kena. Hipo disitu. Ketidaktahuan pun menangani hipo. Fatal juga. Fatal. Akhirnya meninggal. Meninggal. Langsung dapet tiket. Kemalaikat pencabut nyawa. Apalagi yang apa. Sok tau kan. Tentang jalur pendakian kan. Begitu kabut turun. Nekat. Puyeng tuh. Gak tau mau kemana. Terabas. Terabas jurang. Nah itu. Tapi mas Balas setuju gak sih kalau. Gak selamanya pendaki hilang itu mistis mas. Tujuh sih. Tujuh kan. Tujuh. Gak selamanya hal itu dengan mistis. Mistis itu mungkin hanya. Seperikian persen lah. Gak banyak. Kalau saya mengakumulasikan mungkin. 10 sampai 20 persen sih. Karena mistis ya. Atau juga itu. Gangguan jin atau demit kan. Gak selalu. Setiap orang pasti ganggu kan. Gak mungkin. Hanya beberapa orang yang mungkin. Imannya masih down. Atau dia mens gitu kan. Naik gunung. Itu bisa kejadian. Karena banyak cerita. Orang mens cerita. Banyak cerita loh di gunung. Orang mens diganggu. Sering banget. Hampir. Hampir pasti diganggu. Pasti diganggu. Karena mereka tertarik kan. Soalnya lagi kotor gitu. Benar. Tapi mah kebanyakan. Human error masa. Bisa juga. Karena kesalahan manusianya itu. Nah mas Bala nih. Terakhir nih. Mas Bala kan udah naik banyak gunung ya. Gunung yang paling berkesan buat mas Bala tuh. Semeru sih. Semeru. Kenapa Semeru? Ada Steve. Oh iya lah. Ada Steve. Ada Steve ya bener. Ada Steve ya. Meskipun ngeselin. Tapi lumayan lah ya. Lumayan. Buat nakutin Mas Ju kan. Lumayan ya. Jangan mesti dipanggil kesini. Semeru ya. Setuju sih Semeru. Semeru. Gini sih. Semeru kan. Sebutannya itu. Mahameru ya. Puncak para dewa. Bener. Ceritanya bener-bener megah gitu kan. Bahkan gak hanya di Jawa Dwipa. Di Jambu Dwipa pun. India pun. Memegahkan Semeru. Jadi kayak. Wah ini kesan gunung. Bagus nih gitu kan. Kayak ada suatu cerita-cerita. Yang mungkin gak kita tahu gitu kan. Asik disitu. Kalau kita mau menggali. Cerita nih balik Semeru. Ngomong-ngomong soal Semeru. Yang aku denger nih. Kenapa kita gak boleh. Lebih dari jam 10. Ke puncak. Setahu saya. Gas beracun. Gas beracun. Dari. Jonggring Saloko. Cuma ada cerita lain nih. Katanya. Menurut cerita. Di atas jam 10. Atau di hari-hari tertentu. Di puncaknya Semeru itu. Ada. Rapat. 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 Apa ini? Rapat. Ya mereka lah itu. Bener rapat. Katanya gak tahu. Katanya ya. Mungkin udah pernah ikut rapatnya. Belum ya. Saya malah belum pernah ikut rapatnya. Bahasa apa itu pengen tahu. Mungkin kayak aturan. Apa PKM di Semeru gitu kan. Warga Demit. Pakai masker wajib gitu. Tahu sih. Orang tahu kalau itu. Sorry. Oke. Oke mas. Terakhir deh. Ada pesan-pesan gak nih. Buat para penonton. Buat. Pembaca ceritanya. Mas Bala. Tapi kalau pesan-pesan sih. Saya mohon maaf. Marin sempat menyilang. Lama. Dan. Alhamdulillah. Dipertemukan sama Mas Jok. Ya dipertemukan sama Mas Jok. Di sini. Kembali lagi gitu lah. Ya untuk memberitahu Pak. Saya udah kembali. Mari kita. Buat. Entah itu. Di Karya Karsa. Kita bisa ngikut ceritanya. Di Twitter juga bisa. Bahkan nanti. Entah itu akan. Bersama Mas Jok lagi. Di cerita segmen selanjutnya. Bisa lagi. Yang penting. Tunggu aja. Tunggu aja. Ikutin Twitternya Mas Bala. Subscribe. Subscribe. New YouTube gak sih? Ada. Cuma masih kosong. Oh masih kosong? Iya. Videonya paling cuma berapa ya kemarin? Satu menit. Apaan? Video apaan itu satu menit? Teaser doang. Oh itu. Kenapa jarang upload? Kenapa? Gimana ya? Sibuk naik gunung sih Mas. Woy naik gunung mulu. Oke deh Mas Bala. Ini masih banyak. Jauh-jauh. Dari Solo. Kapan lagi ketemu sama. Penulis Harum Ameru. Itu cerita. Padahal banyak kesuka loh Mas. Ini. Awas aja Harum Ameru. Oke. Sebelum kita berpisah. Jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini. Dan jangan lupa mampir juga nih ke Twitternya. Mas Bala. Yaitu Bala Karsa. Main juga di. Apa? Mampir juga ke. Karya Karsa ya. Kalau mau lihat tulisan-tulisannya. Mas Bala yang lebih detail lagi. Lebih komplit lagi cerita-ceritanya. Oke. Sebelum kita berpisah. Gue Jo dan Mas Bala Karsa. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.